Setelah menerbitkan surat peringatan ketiga atau SP3, Pemprov DKI Jakarta akan segera menggusur pemukiman warga Bukit Duri di Tebet Jakarta Selatan, meskipun gugatan warga masih dalam proses hukum. Untuk mengetahui situasi terkini, menjelang penggusuran, kita akan langsung bergabung dengan reporter Aditya Warman bersama juru kamera Ria Nurianingsih dan pilot drone David Sibarani. Adit, bagaimana kondisi terkini di Bukit Duri setelah Pemprov menerbitkan surat peringatan ketiga? Ya, Rara, selamat pagi. Memang Pemprov DKI Jakarta akan segera menetipkan kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan yang memang secara geografis terletak di pinggiran Kali Celiwung ini. Dan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Pemkot Jakarta Selatan telah melayangkan surat peringatan tiga, seperti yang dikatakan Rara, ataupun SP3, kepada segenap warga di sini untuk segera mengosongkan dan membongkar rumah-rumah mereka sebelumnya nanti dieksekusi oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya juga Pemprov DKI Jakarta telah menertibkan, maksud kami menerbitkan surat peringatan kedua pada tanggal 7 September 2016 yang lalu. Dan juga surat peringatan tiga diterbitkan tepat kemarin tanggal 14 September 2016. Itu artinya ialah seminggu setelah surat peringatan kedua diterbitkan, surat peringatan tiga diterbitkan, dan biasanya tiga hari, ataupun satu hingga tiga hari setelah surat peringatan tiga tersebut diterbitkan, Pemprov DKI Jakarta akan segera mengeksekusi penertiban di kawasan ini. Meskipun demikian, Rara dapat kami informasikan berdasarkan pemantauan tim berita satu, sejumlah warga juga mengaku belum menerima surat peringatan tiga tersebut. Namun, sebagian warga telah diberi informasi, katanya, oleh Kepala ET atau Ketua ET setempat bahwasannya surat peringatan tiga sudah diterbitkan pada Rabu 14 September yang lalu. Sejumlah warga juga telah berinisiatif, telah membongkar sebagian rumah mereka untuk segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Namun, sebagian warga masih bertahan di kawasan ini guna melakukan kegiatan ekonomi, karena kebanyakan dari mereka ialah para pendagang yang mendagangkan para mendagangannya di kawasan Pasar Mester di dekat kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan ini. Dapat kami informasikan bahwasannya warga Bukit Duri yang terdampak penertiban di kawasan Bukit Duri ini akan direlokasi ke Rusun Nawa Rawabebek di Jakarta Timur. Dengan total 363 kepala keluarga, sudah sebanyak 241 kepala keluarga sudah terdaftar untuk menempati Rusun Nawa Rawabebek di Jakarta Timur. Memang ini bukan kali pertamanya penertiban dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, mengingat apa yang sudah dikeluarkan oleh Basuki Cahayapurnama, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, bahwasannya ini merupakan megaproyek dari Pemprov DKI Jakarta untuk membebaskan DKI Jakarta dari banjir. Salah satu caranya ialah dengan menetralisasi atau menormalisasi pinggiran kali yang memang melewati kawasan Ibu Kota DKI Jakarta. Salah satunya ialah kawasan ini, Rara. Ya Adit, apabila kita lihat kondisi di belakang Anda, nampaknya penggusuran belum dimulai. Ini sebetulnya bagaimana respon warga di Bukit Duri mengenai rencana penggusuran ini? Ya Rara, tepat sekali bisa dilihat di belakang saya, masih banyak sejumlah warga yang masih berduduk-duduk santai seperti itu. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, biasanya setelah dari surat peringatan 3 diterbitkan, 1 hingga 3 hari, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan eksekusi penertiban. Namun berdasarkan informasi yang kami dapat, penertiban akan dilakukan Jumat, Sabtu, atau Minggu ini. Namun kami mendapatkan informasi bahwasannya sejumlah warga masih bertahan di sini dan masih tidak mau direlokasi ke rusun travel back di Jakarta Timur dengan sejumlah alasan. Beberapa di antaranya ialah tempat mata pencarian mereka dekat dari kawasan ini. Mereka tidak mau ditempatkan lebih jauh karena memang itu akan lebih menambah ongkos mereka. Selain itu juga Pemprov DKI Jakarta sebelumnya dihadang oleh class of action dari seorang Sandiawan, dengan nama Sandiawan maksud kami yang memang berencana ingin mempersentasikan program mereka untuk menata kawasan Bukit Duri ini seperti Kampung Pulau. Namun sampai saat ini masih belum terjadi dan tidak terdengar kabarnya. Dan selain juga gugatan dari sejumlah warga di kawasan ini yang sekarang masih proses hukum, melalui proses hukum terkait masalah surat peringatan 1 masih berlangsung. Namun berdasarkan informasi yang kami dapat, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengatakan walaupun kegiatan hukum masih berlangsung terkait masalah surat peringatan 1, namun Pemprov DKI Jakarta akan tetap merelokasi warga di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Rara itulah informasi yang kami dapat sampaikan langsung dari Kampung Bukit Duri, Jakarta Selatan terkait masalah pembongkaran. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Adit. Pemirsa demikian laporan langsung reporter Aditya Warman bersama Jumro Kamera. Ria Nurianingsi dan pilotron David Sibarani dari Bantaran Kali Ciliwung di Bukit Duri, Jakarta Selatan.